So, hey Alpo semuanya kembali lagi bersama saya si Yegitu Jisutut 35 channel dan pada video kali ini kita bakalan membuat video tutorial lagi yaitu adalah cara membuat automatic wall farm di minecraft bedrock edition ya, jadi kalian yang megang windows 10 edition tapi pengen bikin yang kayak gini, bisa juga coy tetapi ini gak bisa di pc edition cuma kalau kalian pengen maksa yaudah coba modifikasi dari ini jadi ya, bagaimana cara kerjaannya jadi semua tomboy yang ada disini dia akan memahkan robot dari bagian sini nanti bakal dideteksi observer yang ada di belakang lalu mereka akan ya, ini gak ketetek nah, jadi mereka akan mendetek lalu ini akan terhubung ke bagian itu sambil ngecukur burunya dia coy jadi ya gimana gitu setelah itu mereka bakalan ke bagian sini lalu ke comparator itu membuat delay dan menyalakan observer itu eh, membuat observer itu mendetek lalu ke bagian sini coy disini terisi oleh air jadi mereka akan teraliri sampai kesini dan hasilnya semuanya akan ada kesini jadi ya, ini sebenarnya mungkin lumayan kurang kalian ngerti tetapi kalau kalian pengen tahu cara membuatnya jadi ya langsung aja ke videonya nah, jadi gini coy caranya yang pertama adalah kalian mengambil yaitu sebuah grass coy ya, grass lalu kalian taruh sekitar ya minimal 7 blok lah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh nah, setelah sampai kesini kalian lalu kasih blok di bagian sini lalu bagian sini yang gede di bagian situ kita harus naruh half blok jadi kita ya gitu lah jadi taruh disini ya pokoknya sepanjang ini jadi ini cuma bisa ngambil 4 wall doang cuma beberapa orang bisa nge-modifikasi ini jadi bisa panjang gitu dan ya mungkin banyak sih caranya jadi ini udah satu, dua, tiga, empat nah, setelah itu kalian taruh di bagian sini lalu taruh sebuah blok bloknya apa aja terserah glis atau apa gitu setelah itu kalian taruh dispenser di bagian sini-sininya coy ini bakalan kita isi dengan shears jadi bagian dispenser untuk bagian sini adalah shears coy dan di bagian bawah dispenser ini kita kasih observer coy kasih observer untuk mendetect kalau dombanya sedang memakan rumputnya coy dan juga ya gitu setelah itu kalian taruh blok di sini ya terserah bloknya apa aja cuma saya bakal milih wall kuning lalu kalian taruh di sini redstone dust di bagian sini di bagian sini lalu kalian lalu kalian menaruh menaruh mana ini nah redstone repeater sebanyak empat tiks coy ya eh, dua tiks ya, dua tiks setelah dua tiks tfiks lalu ini seperti yang lalu kalian taruh di bagian sini lalu kalian taruh di bagian sini lalu bagian sini juga kasih flash juga lalu kalian kasih dispenser di bagian sini sebenarnya jadi nggak diperlukan jadi setelah itu kalian taruh di sini di sini di sini terus lalu kalian taruh blok lagi di bagian sini kalau taruh blok lagi eh salah sih ya benar lalu kalian taruh observer bagian sini ya lalu kalian taruh bagian sini ya jadi kalian taruh redstone repeater di bagian situ lalu kalian taruh yang namanya redstone dust lagi coy jadi setelah itu kalian bakalan di tugasin untuk mengisi-mengisi bagian sininya lalu teru lalu taruh half blok di bagian sini kayak ya terserah mau apa gitu ya kan cuma ya menurut saya mendingan saya pakai slab gitu ya kan jadi ya saya bakalan ngisi-ngisi bagian sininya dulu coy jadi ya oke coy jadi ya seperti yang saya katakan kita harus ngisi di bagian sini dan juga bagian semua dispensernya jadi ya lalu yang kalian harus lakukan menaruh half blok di bagian sini ya mana ya terserah kalian kalau mau cara bicara untuk ngurung kambingnya ya jadi ini secara secara terbaik daripada kalian harus ke kandang domba kalian terus hanya kejar kejar domba gitu ya kalau overpopulated nah kalau kalian nanya kenapa ini bloknya cuma iron blok ya terserah saya emangnya mau ngapain ini nah setelah begitu ya jadi seperti ini coy jadinya lalu kalian taruh baik lalu yang saya lakukan di bagian sini adalah menaruh hopper coy jadi ya di sini bakalan ngumpulin wall-wall yang kebawa sama air tersebut ya gitu loh lalu kalian yang harus kalian lakukan adalah berak enggak jadi yang harus kalian lakukan adalah taruh disitu ambil torch lalu ambil di bagian sini nih mana ya nah kalian harus ambil chest terserah mungkin hopper atau apa gitu kita taruh di bagian sini lalu kalian taruh di sini terserah kalian ini untuk penerangan agar mereka itu cepat nyebar coy lalu kalian lalu kalian taruh di bagian sini lagi lagi nah kayak gitu coy setelah itu kalian taruh ambil lagi half blocknya ya kayak seperti biasa saya bakal milih slabs bagian sini lalu kayak gini lalu kalian kalian taruh di sini ya mungkin kalau kalian punya softwatch ya pastinya selamat banget kalian tunggu sebentar saya lalu saya lalu saya lalu saya lalu ini jadi yang harus kita lakukan adalah oke ya benar jadi kita harus ambil pagar coy terserah kalian pagar atau apa cuma kalau menurut saya ya menurut saya ini sih yang bagus terus taruh di bagian sini ya iya lalu taruh di sini lalu taruh di sini dan ini hampir jadi coy ini hampir jadi lalu kalian lalu kalian sebenarnya ini hampir udah sih jadi kita tinggal naruh kambing-kambing nggak jelasnya gitu tuh terus terserah kalian mau ngewarnai nya pakai apa contohnya kayak gini 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 lalu saya ambil dulu kambing ya bukan eh domba coy domba Wah habis makan daging sapi jadinya ngomong kambing apa hubungannya ini bambang lalu nah itu kan seperti contohnya jaga mantap oke oke ini kesalahan teknis kita tunggu dulu oke jadi ini sudah selesai jadi ya yang kalian lakukan tinggal menarik kambing kalian atau kayak ya Kak ambil itu coy tadi untuk menarik mereka pakai leads juga bisa jadi ya sebenarnya segini doang coy cuma kalau kalian mau link download webnya ya saya usahakan untuk menambahin kalau gak ada ya udah gak usah ngamuk cuh tinggal cari youtuber lain gitu ya kan buat nyari tutorialnya tuh ya udah banyak tuh yang udah ya seperti yang saya bilang kalian harus pakai pencahayaan terserah dimana di bagian sini juga kalian bisa kasih kok kayak bagian sini bagian sini nah jadi ya begini coy oke jadi ya segini dulu untuk episode kali ini untuk memperjelaskan tutorial cara membuat kandang domba nya jadi ya kalau kalian suka jangan lupa untuk like kalau kalian pengen mengetahui video selanjutnya video saya jangan lupa untuk subscribe dan loncengnya jadi ya saya disini dan saya akan melihat anda di video lainnya ya dadah not you much you much Terima kasih.